Anda bersama SBS Bahasa Indonesia Di tanggal 10 April yang lalu, Idul Fitri dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia termasuk oleh komunitas Indonesia yang ada di Australia, khususnya di wilayah Sydney dan juga New South Wales. Di hari itu juga selain ada sholat id di pagi hari, komunitas Indonesia ini juga boleh untuk ikut halal bihalal atau juga silaturahmi bersama di Wisma Indonesia di Rose Bay. Berbagai kalangan masyarakat hadir dan tidak hanya mereka yang merayakan Idul Fitri, tetapi juga ada yang non-muslim ikut hadir di sana memberikan selamat Idul Fitri ini kepada rekannya dan juga anggota komunitas yang lain. Saya berbincang dengan beberapa di antara mereka, salah satunya yang pertama ini saya berbincang dengan Yasmin yang baru datang di Sydney kurang lebih 2-3 bulan terakhir dan saat ini sedang menjalani pendidikan master di University of Sydney, di mana dia juga menjadi awardee dari Australia Award. Kebetulan ini semester pertama saya berkuliah di Sydney, kemarin saya datang sekitar bulan Januari, jadi ini baru bulan ketiga menetap di Sydney. Ya seperti biasa ya, kalau kayaknya jaman now, jaman sekarang itu berita beredar cepat sekali melalui WhatsApp, karena kebetulan saya awardee Australia Awards, jadi saya menerima info ada hal lebih halal ini dari WhatsApp group, dan of course saya excited sekali karena ini merupakan lebaran pertama saya di Sydney dan mendengar akan ada hal lebih halal, berarti kan akan ada makanan Indonesia, saya daftar aja gitu, langsung-langsung memutuskan untuk daftar dan datang ke sini. Bagus banget dan sangat mengakomodate semua tamu begitu, terus makanan-makanan yang disediakan di sini juga enak-enak banget, terutama ketupat dan rendang, bahkan bisa dibilang ini kayak salah satu rendang terenak yang pernah saya makan tidak kalah dari yang di Indonesia. Karena ada banyak anak muda juga yang datang di acara hal lebih halal ini, pendengar, tidak hanya Yasmin, ada banyak juga lainnya, termasuk salah satunya yang berikut ini saya juga ajak berbincang adalah Dinda, yang juga sedang mengikuti atau menjalani pendidikan master di University of Sydney dalam bidang social justice. Dinda ini penerima beasiswa LPDP, yang juga untuk pertama kalinya merayakan Idul Fitri di Australia. Di Sydney aku baru sampai bulan Februari, jadi baru 2-3 bulan di sini. Kalau acara ini kebetulan dari grup LPDP, kebetulan aku salah satu penerima beasiswa LPDP, dan kebetulan teman-teman ngasih link untuk pertemuan hal-beli hal hari ini, jadi kayak mau ikut ke sini untuk berelasi juga sama teman-teman dari Indonesia juga, dan sekaligus ketemu sama teman-teman baru. Rasanya seneng banget karena udah lama banget gak makan-makanan Indonesia, jadi seneng banget di sini mencium harum-harum wangi rendang, wangi opor, terus lihat ketupat itu seneng banget. Karena kebetulan di sini cukup pricey ya untuk makanan Indonesia, dan seneng banget di sini di-provide makanan-makanan Indonesia, khususnya rendang, opor, dan teman-teman lainnya. Idul Fitri pertama tanpa keluarga, tapi untungnya di sini ada teman-teman dekat dari Indonesia juga yang bisa merangkul, jadi gak merasa sendirian untuk merayakan Idul Fitri. Yang beda mungkin gak sama keluarga, tapi sejauh ini vibes-nya masih sama, masih mirip-mirip sih harusnya ya. Saya juga berkesempatan berbincang dengan mereka dari komunitas, atau perwakilan komunitas masyarakat yang ada di Sydney atau di New South Wales. Salah satunya dari Indonesian Business Council Australia, ada Joseph Rustam. Ya, saya Joseph Rustam dari Indonesia Business Council Australia. Para kesempatan ini ingin mengucapkan pada seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang ada di Australia, Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Wah luar biasa, makanan baksonya selain dirindukan memang istimewa yang masak di sini. Jadi luar biasa semua orang mengatakan bakso di Wisma luar biasa enaknya, dan juga ada lontong luar biasa juga. Itu semua pada puas di sini dan sangat takjub dengan yang masak. Dan seperti yang saya sampaikan tadi pendengar, tidak hanya umat muslim yang ikut bersilaturahmi, ikut merayakan lebaran di Wisma Indonesia ini. Ada juga non-muslim, dan juga bahkan non-Indonesian. Salah satunya, ada presiden dari Australia Indonesia Association, Patrick Hanna. Oh, Idul Fitri is so famous in Indonesia. I've been going to Indonesia for over 30 years. I love the country, I love the culture, I love the people. And I know that Idul Fitri is like Christmas to Indonesians. It's a great day of celebration. Families travel for miles and get together and celebrate. And to me, to be here with all my friends from Indonesia, it feels like I'm also celebrating Idul Fitri Indonesian style. I'm a Christian, I'm actually a Catholic. You know, in my opinion, all religions get along very well when you go down to the detail of it. And I was in a mosque not long ago to honour a very famous Indonesian chap, her leader here in Sydney, who passed away, unfortunately. But I was quite honoured to be in the mosque and celebrate his funeral. And again, to be with my Indonesian friends, who, as far as I'm concerned, are just as strong as any of my Australian friends. I enjoy playing, eating, drinking, and celebrating things together. And as far as I'm concerned, we're just all good friends here in Australia. Of course the food's the highlight. Yeah, well, I like all the food. I'm a being of Lebanese descent, actually, so I can eat anything at all. And I love all Indonesian food. So we had a lovely soup called Bukso, which is one of my favourites. And I had that with a bit of sambal, which is very spicy. I love it. And then they had a great selection of main courses, of rendang, which is a spicy beef, chicken, and some eggs that look like they're a thousand years old. But they actually taste quite nice. And now we're up here in the upper level of the function, where all the deserts are. It's very tempting, but I'm resisting at the moment. The deserts are wonderful. Demikian tadi pendengar, beberapa komentar dari mereka yang ikut hadir dalam lebaran, dalam halal-bihalal Idul Fitri, 1.445 Hijriah di Wisma, Indonesia, di Rose Bay. Ti Arda melaporkannya untuk SPS Indonesia. Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SPS Program Bahasa Indonesia di Facebook.